Halo teman-teman semua, kemarin kita sudah menyelesaikan level 1 sampai 6. Sekarang kita lanjutkan level 7 sampai 10. Klik OK. Untuk level 7 adalah kebalikan dari yang level 6 tadi. Tapi fokus, kita disini mencari jalan tercepat. Katakanlah kalau misalkan kita mau kemanapun ya, menggunakan maps, kita pasti usahakan mencari jalan tercepat bisa sampai ketujuan. Misalnya lewat tol. Jadi kalau ada jalan buntu, diharapkan kita jangan sampai melewatinya. Lebih baik jika ada jalan tercepat, kita usahakan untuk melalui jalan itu. Jadi kalau kita lihat disini ya, disini banyak sekali jalan ya. Dia ada nanti ke arah kiri, tapi dia buntu, dia jalan buntu. Nah disini juga ada. Karena lokasinya atau tujuannya ada disini, berarti kita nanti cukup berbelok ke sini, tanpa harus melalui atau mengintari ini gitu ya, mengelilingi ini begitu. Nah oleh sebab itu, kita langsung aja pilih yang repeat until. Nah sama aja, dia bergerak maju. Nah disini dia belok ke kanan. Berarti cukup pilih if path, if path, ya if path, to the right, pilih yang belok kanan. Nah disini masih ada, memiliki satu blok tersisa. Tapi jika sudah memenuhi, kita tidak, kita abaikan saja yang ini. Jalankan program. Oke teman-teman bisa lihat bahwa dia langsung ke tujuan, tidak mengelilingi ini lagi. Ya, kita bisa buat dia kalau ini nih. Oke untuk yang level 8, teman-teman boleh lihat, dia akan bergerak ke arah kiri dulu, sampai di atas. Selanjutnya dia akan berbelok ke arah kanan, sampai ke tujuan. Jadi mudah saja, kita pilih repeat until. Nah karena dia akan bergerak maju dulu, kita ambil dia yang bergerak maju, kemudian pilih yang if path. If path berarti perjalanan yang utama, dia perjalan ke arah kiri. Berarti pilih if path to the left. Jika kita sudah memasukkan to the left, jangan lupa pilih yang belok kiri. Nah, sampai di sini, dia akan berjalan lurus, lalu di sini akan berbelok ke arah kanan ya. Nah, oleh sebab itu, pilih yang if path ahead, pilih tanda panah ke bawah, pilih yang to the right. Kemudian pilih yang belok kanan. Kita jalankan program. Bisa lihat, dia akan bergerak ke kiri, maju lagi, nah, di sini dia akan berbelok ke kanan. Maju lagi, belok ke kanan, maju lagi, ke kanan, maju lagi, dan ke kanan, sampai ke tujuan. Oke, kita bisa lihat di sini kodenya, klik OK. Yang ke sembilan, kita bisa pilih dulu lagi ya, kalau kita bisa ubah-ubah ya. Kita pilih yang ini nih. Untuk nomor sembilan, dari sini, ya, habis itu, dia ke kanan, kan, untuk, lokasinya tersendiri ada di sebelah kiri. Dan kita pasti, dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin mencari, jalan yang, susah ya. Kita muter dulu, habis itu muter-muter lagi di sini, baru, cari, lokasinya gitu. Kalau ada lokasi tercepat, kita pastikan, untuk melalui itu. Oke, jadi di sini, kita langsung aja, dia akan bergerak maju, baru nanti dia sampai, di sini. Nah, di sini ada tambah lagi nih, perintahnya, if else blog, akan melakukan satu hal, untuk yang lain. Artinya, ketika kita mengerjakan yang di atas, kita bisa langsung tambahin lagi di else, seperti itu. Kita langsung arahin aja, yang pertama, repeat until, kemudian if path ini, kita masukin ya, karena kalau kita lihat, ini pasti diulangi beberapa kali, jadi jangan lupa repeat until. If path ahead, jadi untuk bergerak majunya, kita masukin aja di sini. Jadi kuncinya, kalau dia if path ahead, dia bergerak maju, if path to the left, dia belok kiri, if path to the right, belok kanan. Nah, setelah seperti ini, kita langsung aja, nah di sini, dia nanti akan belok kiri ya, belok kiri, satu, dua, jadi di sini nggak ada belok kanan, jadi cukup belok kiri. kita nggak perlu di sini masukin yang if path to the left lagi. Kita jalankan program. Kita lihat hasilnya. Wow, berhasil ya teman-teman ya, mudah ya. Oke, kita udah menyelesaikan level 9, dan yang terakhir, are you ready? Untuk level 10, kita klik OK. Dapatkah Anda memecahkan labirin yang rumit ini? Wow, pastinya ini lebih rumit ya. cobalah mengikuti dinding tangan kiri. Para pemrogram tingkat lanjut saja. Jadi ini, kalau kalian udah berhasil melakukan ini, berarti kalian hebat. Kita klik OK. Nah, sebenarnya untuk dia level, bisa berbeda cara ya. Teman-teman itu bisa, cara-caranya berbeda-beda. Tidak apa-apa. Nah, di sini Anda memiliki 9 blok tersisa. Kita coba dulu. Nah, yang pertama, kita pilih, jangan lupa, repeat until. kemudian di sini kita bisa pilih, karena dia akan berbelok ke arah kiri gitu ya. Kita bisa menggunakan belok arah kiri, dan juga nanti kita gunakan tambahan ini, si ifpate. Di sini Anda memiliki 9 blok tersisa. Kita coba dulu. Nah, yang pertama, kita pilih, jangan lupa, repeat until. Kemudian di sini kita bisa pilih, karena dia akan berbelok ke arah kiri gitu ya. Kita bisa menggunakan belok arah kiri, dan juga nanti kita gunakan tambahan ini, si ifpate ahead. Nah, pilih yang ifpate ahead, ubah ke to the left. Kalau ada to the left, berarti belok kiri. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa nanti dia sudah di sini ya. Jadi, di sini saya menggunakan dua cara ya. Yang pertama, dia mengelilingi ini dulu. Ya, mengelilingi dulu, baru sampai ke tujuan. Kita lihat nanti perbedaannya. Kita bisa masukin ifpate ahead. Nah, di ifpate ahead ini, kalau ada ahead, berarti masukin bergerak maju. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk tujuannya sendiri, itu ada di sebelah kanan ya. Nggak hanya melulu di sebelah kiri. Karena kalau di sebelah kiri, dia akan mentok di sini. Nah, jadi dia ada sebelah kanan, pilih belok kanan. Kita pilih jalankan program. Nah, dia akan berjalan mengelilingi bundaran, bundaran senayan. Oke. Nah, habis itu dia kembali lagi ke kanan. Karena di sini kan kita buat kiri. Jadi, dari kiri dulu, habis itu ke kanan. Yang penting emang tujuannya bisa sampai ya. Nah, dia bisa sampai, tapi dia udah mengitari ini nih ya. mengelilingi yang sudah seharusnya dijalankan. Bagaimana supaya kita langsung ke tujuan aja? Kita langsung ke tujuan aja. Tidak usah meluat itu. Oh, bisa. Kita klik OK. Untuk yang 10 kita buang dulu. Jadi, kita akan buat langsung menuju, oh ini, menuju tujuan. Jadi, yang pertama jangan lupa repeat until. Kemudian, dia akan bergerak maju di sini ya. Akan bergerak maju dulu. Selanjutnya, di sini kita pilih, if faith ahead. If faith ahead. Nah, jadi, di dalam if faith ahead ini, kita masukin lagi nih. If faith ahead. Jadi, kita nanti di sini kelompokkan ya. Kita kelompokkan, habis itu kita gabungkan. Kita masukin di satu ya. Beberapa kelompok yang berbeda. Nah, dia akan bergerak maju. Habis itu, di if faith ahead ini, kita bisa ubah. Dia akan berjalan ke arah kanan dulu ya. Arah kanan dulu nih. Nah, kita bisa pilih kanan. Kita pilih belok ke kanan. Selanjutnya, karena dia memang belok, dia lurus ke kiri, habis itu ke kanan lagi, dia ke kiri, ya habis itu ke kiri lagi. Jadi, dia ada belok kanan kiri. Sebenarnya, kalau kita buat ke kiri dulu juga sih, boleh. Nah, kita pilih, if faith ahead, belok ke kiri, to the left, berarti belok ke kiri. Nah, ini dia. Selanjutnya, di else kita tambahin lagi, dia ya, if faith ahead. Nah, jadi ini ada dua ya. Ada dua kelompok. If faith ini, pada akhirnya nanti, dia udah sampai di sini nih ya. Dia akan ke kiri. Untuk sampai ketujuan, dia akan ke kiri. Kalau tadi ya, di level 6, 7, 8, 9, kanan, fokus ke kanan, kiri, fokus ke kiri. Nah, ini udah dicampur nih. Jadi, emang agak berpikir di sini. Ya, berpikir lebih, ya, lebih menantang. Nah, jadi di sini kita pilih yang ke kiri, karena di sini dia akan ke kiri. Habis itu belok kiri, dan yang terakhir belok kanan. Jadi, dia main di belok kiri, belok kanan. Nah, kita coba dulu, jalankan program. Kita lihat ya, signal-signalnya itu dia, penggunaan si effect. Oke, nah ini. Jadi, dia nggak mengelilingi benderaan ini. Dia tepat menuju sasaran, atau tujuan. Oke, jadi ini dia, level 1 sampai level 10 udah selesai. Kita klik OK. Jika kita klik OK, maka dia akan berwarna hijau semua. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mencoba, dan jadi menyukai peluang programan. Terima kasih. Ikutin terus video pembelajaran, atau vlog yang saya buat. 拜拜. Bye-bye. Terima kasih.